Tunjangan pensiunan PNS terdiri dari apa saja? Apakah ikut mengalami kenaikan sebesar 12% tahun ini? Kenaikan gaji pensiunan PNS telah terrealisasikan pada tahun 2024. PT Taspen selaku BUMN yang mengelola dana pensiunan akan menyalurkan gaji kepada para pensiun. Pencairan gaji pensiunan PNS bersamaan dengan sejumlah tunjangan. Tunjangan pensiunan PNS yang diterima tidak akan sebanyak saat PNS masih aktif bekerja. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyetujui pencairan tunjangan untuk pensiunan PNS pada tahun 2024. Tunjangan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1992. Lalu apa saja tunjangan pensiunan PNS? Tunjangan pensiunan PNS terdiri dari tunjangan pasangan sebesar 10%, Tunjangan anak sebesar 2%. Khusus tunjangan anak diberikan kepada 3 orang anak, dan usia mereka berada di bawah 25 tahun. Ada juga tunjangan pangan, yang diberikan sebesar Rp7.242 per kilogram beras sebanyak 10 kilogram beras per keluarga. Selain itu, kenaikan gaji pensiunan PNS juga telah terjadi pada tahun 2024. Kenaikan gaji pensiunan PNS yaitu sebesar 12%, dan sudah ditetapkan pada tahun 2024. Di bawah ini akan kami bagikan informasi gaji pensiunan PNS pada tahun 2024 setiap golongan. Kenaikan kejadian tahun 2021. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.